Ada lip gloss yang harganya Rp 20.000an Ya tadi ternyata waktu aku record gak ada suaranya Jadi kita ulang lagi ya Aku tuh tertarik beli ini karena banyak yang bilang katanya ini tuh dupe-nya Produk dari Fair Beauty-nya Selena Gomez Tuh, ini langsung kebanyakan nih warnanya Langsung ngeblok Cuman ada sedikit kekurangan dari produk ini Yaitu Hai Amici, hari ini makeup-nya aku mulai dengan setengah Makeup-an, jadi ini baru pake complexion-nya aja Nah hari ini aku mau ngebahas makeup-makeup baru Sambil ngasih nilai apakah produk ini worth to buy atau enggak Atau justru ah produknya jelek kalian skip aja Penasaran produknya apa aja? Tonton dari awal sampai selesai Bocoran sedikit ada lip gloss yang harganya Rp 20.000an Oke kalau misalnya kalian nge, ini complexion aku warnanya agak sedikit lebih gelap Daripada muka aku biasanya Karena ternyata bukan complexion yang salah Tapi kulit wajah aku yang agak lebih jadi cerah gitu Makanya ini si complexion-nya jadi keliatan lebih gelap Padahal ini cushion yang biasa dan sering banget aku pake Tapi yaudahlah ya, kita akan langsung aja Oke untuk produk yang pertama aku tuh punya eyeshadow Dan ini tuh dari brand statement Mereka punya tiga warna, tiga shades gitu Ada yang your nude, ada yang modern mouth, dan ada yang royal peach Yang spesial dan berbeda dengan eyeshadow lainnya Ini tuh kalau nggak salah eyeshadow pertama yang ada skincare-nya Jadi di mata itu bukan cuma membuat indah Tapi bisa menutrisi juga Sebelum aku naikin videonya kesini Aku udah nyoba berkali-kali Aku sudah tes Dan menurut aku ini menjadi salah satu eyeshadow yang kalian bisa beli Karena dari ketiga warnanya ini Mereka tuh punya warna-warna yang netral Dan udah pasti kepake banget Ibaratnya nih, kalau misalnya kalian punya yang your nude ini Udah nggak usah beli eyeshadow lain-lain lagi Karena ini udah cukup oke banget Sebenernya aku belum memutuskan mau pake warna apa Kayaknya mau pake yang modern mouth aja Karena aku mau pake produk bibir dan blush on yang lebih ke nuansa ada pinkish-pinkishnya Oke tadi ternyata waktu aku record nggak ada suaranya Jadi kita ulang lagi ya Tadi aku udah pake warna transisi yang ini sama yang ini Aku pake di mata, hasilnya kayak gini Tuh Kita akan pakein di mata aku yang kiri ya Maaf ya, tadi mati Kesalahan teknis Yang aku suka dari eyeshadow ini Ini tuh bener-bener minim fallout banget si eyeshadownya Terus si pressnya tuh kayak kuat banget Jadi nggak merudul gitu si eyeshadownya tuh Tuh, hampir nggak ada falloutnya di area mata aku Terus dia juga gampang di blend Untuk produk ini, yes banget sih Menurut aku Kalau misalnya kalian lagi nyari eyeshadow yang Nggak usah ganti-ganti Aku butuh satu eyeshadow yang Bisa dipake kapanpun dimanapun Ini jawabannya Kalau pake eyeshadow Jangan lupa dipake di area bawahnya juga ya Nah ini sedikit tips juga Buat kalian yang Kalau pake eyeshadow masih suka bingung Setelah pake warna transisi Kalian bisa pake warna yang paling gelapnya Misalnya ini yang coklat Di ujung luar matanya aja Ini tuh sedikit tips pemula ya Karena biasanya eyeshadow kayak gini tuh Pemula friendly banget Tuh, kalian bisa liat ya Si eyeshadownya tuh Kalau udah aku tap-tap gini Dia tuh si pressnya nggak rusak Makanya aku suka sama produk ini Ini aku taro di bagian luar aja Terus aku blendin ke arah atas dan dalam Pake produknya dikit-dikit aja ya Diblend dulu Baru kalau misalnya dirasa kurang Kalian bisa tambah lagi Biasanya sih Kalau cuma mau kayak pergi sebentar doang Atau kayak ke acara yang casual Ini eye makeup yang aku pake Jangan lupa di area bawahnya juga dipakein Tapi jangan sampai depan Di ujung luarnya aja Nih kayak gini misalnya Tuh, digarisin gini Terus kalau masih ada produk lebihnya Tarik lagi ke atas Nah ini aku lanjutin Yang sebelah kirinya Tuh, ini tuh membentuk dimensi si matanya Biasanya bikin mata jadi keliatan Sedikit ngangkat juga ya Nah, kalau udah aku mau pake warna shimmernya Biasanya aku gabungin yang dua ini nih Paling sering aku pake Karena bagus warnanya tuh Pakenya tipis-tipis aja Kayak cuma di tap Nah, gitu doang Tuh, bagus kan Dan ini tuh produk lokal loh Tuh, sebenernya pake eyeshadow itu sama sekali Gak susah Cuman cukup pake tiga warna Makanya aku bilang nih Warna segini tuh kalian bisa pake Hampir setahun lebih Apalagi kalau formulasinya bagus Oke, mari kita move on ke produk yang berikutnya Ini hari ini aku mau ngebahas produk Raine Sebenernya banyak banget yang sudah membahas produk ini Aku tuh tertarik beli ini Karena banyak yang bilang katanya ini tuh Dupnya produk dari rare beauty-nya Selena Gomez Tapi, jujur kalau buat aku pribadi Ini bukan dupe Disebut mirip juga enggak Tapi ini tetep bagus Jadi, hanya karena dia bukan dupe Bukan berarti dia gak bagus Ini bagus Tapi menurut aku bukan dupenya sih Rare beauty Karena memang beda sih menurut aku Kalau misalnya kalian ngediemin produk ini Dia tuh si cairan sama warna produknya tuh akan berbeda Karena katanya ini tuh produk yang water-based Aku akan pake dulu produk ini Aku punya shade Fearless Sebenernya ya, kalau kalian beli produk ini Kayaknya sampai expire Kalian tuh gak akan butuh blush on cair Karena ini tuh isinya banyak banget Dan kita tuh hanya akan pake produknya Satu tetes gini doang Percayalah Karena produk ini tuh pigmented banget Kalau udah lama gak dipake Kalian bisa shake aja ya sebenernya Nah, biasanya gak langsung aku tempelin di pipi Tapi aku taro dulu di belakang tangan Baru aku aplikasiin Pake Sponge Tuh, pigmented banget kan Makanya harus sedikit berhati-hati Dia tuh lumayan cepet nge-set sih Kalau menurut aku Jadi Ngeratainnya harus lumayan cepet Oke Hari ini aku mau pake blushnya Cuman di sebelah muka aja Karena nanti sebelah kiri sini Aku mau pake blush on baru aku juga Jadi aku review Karena ini temanya Mencoba semua makeup-makeup baru aku Tuh, dia tuh gampang banget di-blend Walaupun menurut aku Lumayan cepet nge-set Tapi kalau kita tap-tap-tap-tapnya cepet Dia gampang banget nge-blendnya Hasilnya natural Karena dia water-based Jadi kayak tipis banget Dan natural gitu Nah, yang kedua Aku punya highlighternya juga Kalau dibandingin sama highlighternya Rare Beauty Menurut aku juga ini gak mirip sih Jadi aku agak bingung Pada saat orang-orang bilangnya Ini tuh produk dupe gitu Tapi kalau si highlighternya itu Lebih gampang pecah si produknya Lebih gampang misah sama airnya Jadi harus lebih di-shake Sama ini aku taruh dulu di punggung tangan Kalau misalnya dibandingin sama Rare Beauty Si Rainy ini tuh glitternya Agak lebih kasar sedikit sih Nah, ini aku pakai jari Aku taruh di hidung Dan di sini Ini teksturnya asli Cair banget-banget Kalian bisa lihat kan Shining, shimmering, splendid Untuk hidungnya Kalau ditanya antara blush sama highlighternya Lebih suka yang mana Aku lebih suka blush on-nya Karena highlighter-nya cair banget Jadi agak susah ngeaplikasiinnya Ini biasanya aku taruhin di sini aja Karena ini aku belum pakai powder Nanti akan aku timpet pakai powder sih kayaknya Tuh Ininya kayak gini Tinggal diratain aja Wow Super shiny kan Tuh Kemarin waktu ke Bali Aku highlighternya bawa yang si Rare Beauty Dan menurut aku Rare Beauty ini tuh beda sama si Rainy Tapi si Rainy ini juga bagus gitu Jadi bukan yang dupe banget Karena kalau dupe tuh kan mirip ya sebenernya Wow, kalian bisa lihat tuh Tapi tips dari aku Kalau mukanya geradakan Atau punya banyak bekas jerawat Nggak usah pakai highlighter Juga nggak apa-apa So apakah produk Rainy ini Masuk ke dalam list produk yang yes Buat aku Yes Karena ini isinya lumayan banyak Lipakainya juga sedikit aja Jadi udah pasti hemat Terus kalau misalnya kalian pakai dua produk ini tuh Bare face juga bagus banget sih Highlighternya mengeluarkan glowing gitu ya Lama-lama jadi terlihat natural Si blush onnya juga Nggak kerasa berat di muka kita Dan nggak kelihatan berat Oke, yang berikutnya Aku punya blush on-blush on baru Ini tuh dari Something Ini namanya Madame Moiselle Powder Blush Ukurannya tuh mirip yang si Tamago ya Kalau yang Tamago itu kan blush on cream Nah kalau ini tuh lebih ke blush on powder Warnanya ada banyak Keman tuh kalau nggak salah ada 12 Tapi aku kasih lihat sama kalian Ini tiga warna Dan ketiga warnanya ini tuh Ada yang cool tone Cool tone-nya yang shades hard Dan menurut aku cantik banget Untuk yang ini tuh Yang riot warnanya lebih ke pink mouth sih sebenernya Kalau yang illusion warnanya coklat Ketiga ini lagi sering banget aku pakai Cuman ada sedikit kekurangan dari produk ini Yaitu terlalu pigmented Buat aku kalau blush on itu Bagusnya nggak terlalu pigmented Karena kalau terlalu pigmented Susah ngeblendnya Atau nanti kalau pakainya kebanyakan Agak susah ngakalinnya Makanya berkali-kali aku bilang sama kalian Kalau untuk blush on Aku lebih suka yang pigmentasinya itu sedeng-sedeng aja Kalau kurang tinggal ditambah Kalau kurang tinggal ditambah Aku bakal nge-set dulu Muka aku pakai powder Baru kita akan cobain si powder blush-nya Oke ini udah aku set pakai powder Dan sebenernya kalian bisa lihat tuh Walaupun udah di-set pakai powder Si highlighternya itu masih keluar Dan masih muncul warnanya Nanti aku tunjukin juga saat dia di-set di atas powder ya Kayak gimana si highlighter cairnya Karena bisa juga dipakai di atas produk-produk powder Hari ini aku mau pakai blush on Dan aku mau pakai yang riot ini ya Tips dari aku kalau kalian pakai produk ini Pakainya sedikit mungkin Nih segini tap-tap lagi Karena asli ini pigmented banget Jadi itu tips dari aku Kalau misalnya kalian pakai produk ini kebanyakan Agak-agak susah ngakalinnya Tapi yang aku suka Ini tuh warnanya awet banget Jadi pipi kita akan terlihat merona cukup lama Tuh kalian bisa lihat Tadi tuh aku tap-tapnya dikit banget Tapi udah cukup banget Tuh sebenernya segini juga udah cukup kan Jadi kalau misalnya kalian terlalu ekstrim gitu ya Terlalu biasanya kan kalau orang pakai blush on tuh gini Tap-tap-tap-tap Tap-tap-tap-tap-tap gitu ya Nah kalau ini tuh jangan Cukup sedikit-sedikit dan pelan-pelan aja Nanti warnanya akan keluar sendiri kok Tuh hasilnya tetap bagus Natural aja gitu Walaupun ini agak kebanyakan juga sih ujungnya Yaudah kita bentar lagi akalin pakai powder Aku pakai dulu di sebelah sini Biar warnanya nggak beda ya Oke Tuh Ini langsung kebanyakan nih warnanya Langsung ngeblok Nah apakah produk ini recommended Kalau ini 50-50 Ini recommended kalau misalnya kalian memang udah sering make up-an Udah jago make up-an Tapi kalau kalian baru belajar make up Pakai ini agak tricky banget sih Ini akan membuat make up kalian tuh jadi sedikit merepotkan Karena nanti si pigmentasi produknya tuh justru akan bikin kalian jadi kayak Aduh ini terlalu merah Aduh ini gimana ngakalinnya Jadi lebih repot Tapi bagusnya produk ini tuh meronanya Awet dan tahan lama Jadi sebenarnya apakah recommended atau nggak Disesuaikan sama kebutuhan kalian aja Kalau aku pribadi Aku lebih suka blush on powder yang nggak terlalu pigmented Yang terakhir yang tadi aku kasih bocoran Lip gloss 20 ribuan Ini ada produk dari O2O Awalnya aku lihat ini di tiktok kayak rame dan viral banget Udah aku bahas juga di tiktok Dan aku bawa kalian di youtube Siapa tau kalian nge-skip ya Atau nggak tau bahwa Oh my god ada lip gloss bagus Harga 20 ribuan Ini packagingnya elegan banget Terus kalau misalnya kita beli Kita tuh dikasih sepatulanya Dimana si sepatulanya itu terbuat dari karet Jadi lebih praktis sih menurut aku Dan tempatnya tuh elegan banget kayak gini Aku punya shade yang 4 dan juga 6 Alasan aku memilih kedua warna ini Karena yang 6nya tuh warnanya lebih kayak ke ungu Tapi mirip banget sama bibir aku Dan kalau yang 4nya itu warnanya kayak lebih ke merah kayak gini Nih aku kasih lihat ya Oke tidak perlu menunggu lama Langsung aja ini aku pakai shade yang 06 Karena sepertinya akan matching banget sama eye makeup aku Si produk ini pas dipakai tuh bener-bener melting Nih kalian bisa lihat Warnanya kayak gini Ini super cantik banget Dan nggak perlu panjang lebar Menurut aku ini recommended banget buat kalian Dan kalau misalnya pertanyaan kalian Kak ini masih nge-stain nggak? Kak ini akan awet selamanya nggak? Jawabannya nggak Karena ini lip gloss biasa Jadi kalau misalnya kalian pada saat pakai produk ini Dipakai makan, dipakai minum, dipakai berkegiatan Udah pasti akan hilang Makanya harus dibawa-bawa kemana-mana Tinggal retouch aja Seperti aku bilang Aku tuh kalau retouch nggak masalah Nga aplikasiin produk lagi nggak masalah Yang penting jangan membuat bibir aku Kelihatan kering dan tidak sehat So far ini menurut aku oke banget Cuman Rp20.000 Kalau mau beli linknya ada di description box Sampai jumpa Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Kalau misalnya masih ada pertanyaan Mengenai produk-produk yang aku pakai hari ini Bisa tulis di kolom komentar Kalau mau belanja produknya langsung Langsung klik yang ada di description box Sampai ketemu di video berikutnya Daaah!